Hubungan sesama jenis atau gay menghebohkan netizen di media. Keberadaan akun ini membuat Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ikut prihatin dengan perkeluan anak-anak saat ini. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil merasa prihatin dengan adanya kasus lesbi, gay, biseksual, dan transgender LGBT yang ramai dalam ranah lini masa. Akun media sosial Twitter bernama AdGayKids underscore BOTPLG ini bahkan berisi hubungan yang tidak sesuai norma kesusilaan. Bahkan akun yang memiliki followers 3.000 lebih merupakan anak di bawah umur. Menurut Ridwan Kamil, ada norma yang tidak boleh dilarang karena kita hidup di Indonesia yang berasaskan Pancasila. Kita hidup ini tidak bisa sebebas-bebasnya seperti yang kita mau. Kita hidup di Indonesia, di Pancasila sebagai dasar negara, ada norma-norma yang tidak boleh dilanggar. Kalaupun ada preferensi seksual pribadi, tidak boleh terekspos. Emil menambahkan peran keluarga menjadi kunci menangkal hal negatif di kalangan remaja. Pemerintah Kota Bandung terus berupaya dengan beberapa program pendidikan karakter berbasis agama, budaya, hingga lingkungan. Keberadaan akun tersebut meresahkan warga Bandung. Akun tersebut dinilai tidak layak hadir di Indonesia. Orang tua pun harus belajar dengan keberadaan lidi masa yang negatif agar bisa menjaga pergaulan anaknya. Mendengar masalah itu, saya sendiri kan punya anak, jadi khawatir kalau anak-anak saya nanti, apalagi kan ini sudah masuk ke anak di bawah umur, nanggerinya di situ. Saya berharap pemerintah sih melakukan tindakan segera, secepatnya, apapun itu bentuknya. Pemerintah harus melakukan aksi nyata menangkal keberadaan akun yang bisa mencederai norma di kalangan anak dan remaja Kota Bandung. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET.